Pemirsa sebuah mobil jeep di India menabrak pembatas jalan dan hampir menyeruduk tiga pejalan kaki. Nah ini beruntungnya dua orang penumpangnya berhasil selamat. Ya, sementara itu di Guangdong, China, sebuah truk pickup terguling dari lereng dan hampir menewaskan nyawa sang pemilik. Ini dia videonya. Ini adalah situasi persimpangan jalan di pinggiran kota Katargam, Surat India Utara. Mulanya tak ada yang mengerikan dari rekaman CCTV ini. Tapi coba perhatikan mobil jeep merah yang hendak belok ke kanan. Hanya dalam hitungan detik, jeep berpenumpang dua orang itu hilang kendali setelah melewati persimpangan jalan. Lantas menabrak pembatas jalan sebelum akhirnya terbalik dan nyaris menubruk tiga pejalan kaki. Pasca kecelakaan itu, orang-orang di sekitar lokasi kejadian sontak berlari ke arah jeep untuk menyelamatkan pengemudi dan penumpang. Beruntung dua orang itu selamat dan tidak terluka. Menurut laporan media lokal, kecelakaan terjadi lantaran setir mobil terkunci. Nah, kalau yang satu ini beda lagi. Kejadannya di kota Maoming, kota Guangdong, China Selatan. Dalam rekaman CCTV, terlihat pria bernama Liu ini sedang sibuk meletakkan rumput di bak belakang truk pickup yang terparkir di sebuah lereng. Namun, tiba-tiba mobil bergerak mundur. Liu jelas kaget. Dia lantas dengan cepat melompat dari truk. Dan benar saja, kendaraan itu kemudian jatuh dari lereng lalu terbalik di jalan. Menurut Liu, insiden terjadi dikarenakan tuas gigi yang beralih ke posisi netral secara otomatis. Untungnya, Liu tidak terluka. Hanya saja, dia dilaporkan telah menjual truk pickup yang hampir saja melenyapkan nyawanya itu.